Intro Assalamualaikum Sahabat Familia Hari ini bersama saya Riri dan kakak sama Halo Kita hari ini mau Unboxing Kartu Senza Produk yang terbaru dari Familia Kreativa Nah Kartu Senza ini Didesain memiliki tekstur yang timbul Dan tidak rata Gunanya itu untuk memudahkan anak-anak Untuk belajar mengenal bentuk huruf Yuk hari ini Saya dan kakak sama mau mencoba belajar Berkenalan dengan huruf Menggunakan kartu senza Nah yang pertama Yang pertama itu ada kartu senza huruf besar Nah Hari ini Ayo kak kita kesini kak Kita mau coba Sama huruf vokal terlebih dahulu ya Ini ada tiga huruf Yang akan saya perkenalkan Kepada kakak Salma Kak Ini Ini adalah A Kakak Salma mau coba? Ayo Coba sini Diketin Ini apa namanya? A A Oke Kita lanjut ya Sekarang ini adalah E Kakak mau coba? Oke Coba sini Apa namanya? Oke Lanjut ya Kalau yang sekarang ini adalah I I Cobain ya Ayo kakak cobain Apa namanya? I Oke Sekarang kakak Salma udah coba Kakak Salma sudah bisa menunjukkan Tiga huruf vokal Sekarang yuk kita lanjut Gimana cara bermain huruf sensa yang huruf kecil Sekarang kita cobain belajar huruf kecil ya Kakak udah siap belajar huruf kecilnya? Oke Nah Satu-satu dulu ya Ini adalah M Salma mau cobain? Coba Ini apa? Bunyinya M M Gimana? M M M Yeay Lanjut ya Ini adalah huruf R Cobain Bunyinya R R R Cobain Apa? Gimana bunyinya? R R R Iya Lanjut Ini adalah huruf T Cobain yuk Ini apa ya? T Bunyinya T T T Coba Iya Nah sekarang Tante tanyain ya Coba Kakak Salma tahu enggak ya Kalau ini huruf apa? M Kalau ini? R Apa? R Kalau ini huruf apa? R Ini adalah huruf T T Oke Nah ayo Kak Coba ya Kakak Salma tadi Sudah belajar Merabah Huruf M R Sama T Sekarang Kakak Salma Tahu enggak ini huruf apa? Gimana sih Tadi bentuknya huruf M Gimana ya? Huruf apa? Bunyinya ingat enggak? M M M Coba M M M Iya Selanjutnya Ini tadi huruf apa Kak? Coba kita ulangin lagi Ayo Biar Kakak Salma bisa hafal Ini adalah Huruf R Bunyinya R R R R Coba R R R Iya Sekarang yang terakhir huruf T Gimana ya? Tadi bentuknya Huruf apa? T T Bunyinya T T T T T T T Iya Sekarang Ayo coba Nah hari ini sekian dulu ya Belajar menggunakan kartu sensa versi saya dan Kakak Salma Nah masih ada banyak sekali huruf-huruf yang bisa bunda pelajarin bersama anak-anak di rumah Nah yang perlu diingat untuk belajar mengenal huruf kepada anak-anak kita Gak ada paksaan Jadi biar proses belajarnya itu menyenangkan dan seperti bermain Semoga bermanfaat Saya Riri dan Kakak Salma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye